Halo guys, selamat sore semuanya Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Jadi sore ini kita akan city tour di kota Bandung naik bandrol Assalamualaikum teman-teman Kali ini Muhammad Sultan mau naik bandrol ke leling Bandung Tapi jangan lupa dukung terus channel Muhammad Sultan Dengan klik tombol subscribe Dan juga like Oke Terima kasih Setiap hari Bapak Ibu Sore ini akan dipandang oleh saya Perkenalkan nama saya Olin Saya dari API Simpunan Pramodisata Indonesia Kalau drivernya Bantres yang warna biru muda nomor 19 Namanya Kang Ali Orang Bandung semuanya? Ada dari luar kota? Dari Tasik Ada lagi marka tanya? Cina merah Banjaran Dari Kabupaten Bandung Caket salang abi? Cukup Cukup Di Bala Enda? Oh Caket Oh Lendari di Tasik berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Bagi liburan di Bandung? Bagi liburan di Bandung? Berapa hari di Bandungnya? Sudah dua hari Rencana liburannya di Bandung berapa minggu? Tiga hari Tiga hari sampai besok pulang ya Tapi di Tasik juga ada henta ya? Ada Iya Melisik Karena sekarang hampir semua kota sama kabupaten yang ada di Jawa Barat Itu punya bisnis harta Kabupaten Bandung juga ada bu Nanti di Seriang ada yang kayak gini Kalau yang di Kabupaten namanya Sijalak Harupat Nah disana Banyaknya warnanya kuning Gitu di Bulto Kita kelilingnya di Pemkap Kabupaten Bandung Sama ke daerah Sadion Sijalak Harupat Rutenya ke Bulto Kita lagi ada di Jalan Banjai Dulu disini banyak sekali kandang kudanya Karena Jalan Banjai artinya adalah kumpulan dari kandang kuda Sebelah kiri kita ini adalah sisa-sisa kandang kuda Jaman dulu yang ada di Jalan Banjai Habis sebelah kanan kita ini adalah wilayah dari situs penjara Banjai Nanti di dalam situsnya Bapak Ibu akan lihat ada patung Bapak Soekarno Oh disana tuh patungnya Tuh Ada ya Sengaja patungnya dibuatin disitu Itu untuk mengenang peristiwa Kalau dulu Bapak Soekarno sempat dipenjarakan di penjara Banjai Gara-gara beliau dianggap mahal sama pemberitahan Kota Bantung Sebelah kanan kiri ini adalah wilayah dari Balai Kota Bantung Salah satu seorang terbantros ada di sini Suara yang warna kuning sama di Balon Kemudian ada Taman Bedak Putu juga di dalamnya sama ada Taman Labiru Ini wilayah kantor duniaannya Bapak Wan Kota Bantung Yang salah kurang menjabat adalah Bapak Odin Wangilnya ada Bapak Yana Mulyanta Yang unik dari Balai Kota adalah gedungnya Karena gedung Balai Kota Dulunya adalah gudang penyimpanan kopi Nama tempatnya Kopi Pak Hes Milik pengusaha kopi terkaya yang sama tinggal di kota Bandung Orang Belanda namanya Bapak Andris de Wilde Kemudian tinggal di kota Bandung Bapak Wilde sebagai duraga tanah Jadi waktu itu setengah tanah yang ada di kota Bandung adalah Miliknya Bapak Wilde Sebelah selatan terutama Kemudian sebagai dokter bedak juga Dan sebagai asisten jadwal hidup Belanda Bapak Wilhelm Denley Itu pedang kopinya sebesar itu Hanya menyukur kopi terbaik di Indonesia Kalau Bapak Ibu yang berupa bandung dari atas Itu bentuknya mirip dengan nasi kopi Percaya Belum Mau ke atas dulu? Mau ke atas dulu? Hahaha Ada balik balik babu nih Kita terbang ke atas Nah itu tadi gudang kopinya Kalian di sebelah kanan kita Ini adalah rumah saya Enggak aku Hahaha Ini dulunya rumah Bapak Andris de Wilde Pengusaha kopi terkaya itu Nah kalau sekarang ini rumahnya dijadikan sebagai Rumah Dinas Pak Dap 3 Siliwangi Di depan kita kata dering kelarnya itu dalam bahasa Belanda Artinya dalam bahasa Indonesia deringnya adalah 3 Kelarnya artinya adalah warna Sudah orang bandung dulu sebutnya sebutnya tiga warna Masih pun gedungnya warna putih Hmm Sebutnya tiga warna woy Pekir Karena jaman dulu di depan gedungnya itu berkebar ke daerah Belanda Warnanya merah Pekir sama gul Dari tiga Di jalan dagu juga ada salah satu taman tematik yang ada di Patabadu Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Radio Salah satu taman tematik Seperti membentang Dari tiga warna